Perisal angka kejahatan di Jakarta meningkat 10% selama pemberlakuan PSBB. Kini Polda Metro Jaya menyiapkan satuan khusus untuk menanggulanginya. Kepolda Metro Jaya, Irjen Pol, Nana Sujana mengatakan, kasus paling menonjol adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, begal motor, pembobol mini market, hingga kasus penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, pihaknya menjamin keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap terjaga. Ia juga menambahkan hasil analisa evaluasi Polda Metro Jaya secara keseluruhan. Kasus kriminalitas pasca dimulainya PSBB secara umum masih kondusif, meski ada beberapa kejadian yang memang sejak awal telah diprediksi. Saya melihat adanya suatu peningkatan, tadi sampaikan ada 10 persen peningkatan hasil evaluasi kami. Jadi di masa pandemi, virus koronial 19, kemudian kita juga memasuki bulan puasa dan akan menghadapi lebaran. Ini biasanya kasus kriminalitas.